Halo, welcome back to my youtube channel Zenel Vika, jadi aku kali ini bakalan nge-review singkat sesingkat-singkatnya, supaya gampang dicurna juga, biar gak buang-buang kuota juga ya. Oke lanjut, kita bakalan nge-review Vaseline Lip Care yang Rosy Tint sama yang original Lip Balm, ini keluaran terbaru dari Unilever, dia baru ngeluarin kira-kira berapa hari, aku gak tau, pokoknya aku pas launching langsung beli, ini aku udah pake 4 harian, kayaknya mereka antara 5 atau 6 hari launchingnya, jadi aku baru pake 4 harian, ini ada yang Lip Care yang original Lip Balm, samanya yang Rosy Tint, packaging warnanya kayak gini, biasa aja, yaudah kayak produk-produk pada umumnya, cuma dia membedakan warna pink sama warna biru, untuk original warna biru, untuk yang pink, warna yang obsidian. Untuk kandungannya sendiri, dua ini berbeda, ini cuma petrolatum sama fragrance, karena original dia yang benar-benar plain gitu, kalau misalnya yang ini tuh, dia ada petrolatum, fragrance, titanium dioxide, sodium chloride, sama sodium sulfate, jadi dia ada lebih banyak kandungannya dibanding si yang original ini. Terus juga dibelakangnya ada tulisan Manufacturing by International Laboratories diimpor ke Indian Lever Indonesia, jadi kayak, kayaknya ini termasuk barang impor, tapi udah ada BPOM-nya, disini juga udah ada BPOM, udah ada Nomor Registration-nya, lanjut, ini tuh ada Neto-nya, Neto-nya juga 10 gram, untuk harganya sendiri aku beli di harga Rp. 28.000, waktu itu belum promo, untuk dibelakang sini ada Expired Dead-nya juga, di bagian bawah, yang tulisannya hitam, nah ini Expired Dead, oke lanjut ke packaging-an yang bagian depan, gak usah tunggu lama-lama, ini packaging-nya untuk yang pink udah pasti Rosy Tint Lip Balm, kalau untuk yang biru dia original, untuk dibelakangnya juga ada Expired Dead di bagian atas ini, tapi transparan gitu, jadi gak terlalu kelihatan, nah untuk dibagian belakang ini, jarang banget ada yang kayak gini, biasanya mereka tuh banyak banget kayak ingredients atau apa-apanya, tapi ini cuma ada tulisan pabrik Unilever, seperti biasa, U doang, sebagai logo Unilever, terus ada 10 gram, terus ada suara bebas konsumen, jadi kalau misalnya ada komplainan, kalian bisa telepon langsung ke suara bebas konsumen tersebut, oke lanjut lagi mempersingkat waktu, untuk yang Rosy Tint, aku pakai di pagi hari selama 4 hari, kalau untuk yang original, aku pakai di malam hari selama 4 hari juga, klaim mereka ini sebenarnya menutrisi, membabkan, mencurahkan kulit bibir lebih tepatnya, nah di belakang ini juga aku lupa bilangin ada klaim kalau mereka tuh menggunakan Vaseline Jelly, yang dipercayai oleh konsumen, jadi kemurniannya dari Vaseline Jelly, lanjut, untuk aplikatornya, langsung ke aplikatornya aja biar gampang, aplikatornya tuh miring gitu, kalau kalian lihat ini miring, miring terus juga, termasuk yang ada kayak plastik, tapi nggak plastik gitu, jadi kayak putih plastik gitu, tapi kaku gitu, nah untuk teksturnya sendiri, dia kayak gini, ini ada yang warna, kalau yang original, dia plain gitu, nggak ada warnanya sama sekali, untuk teksturnya sendiri, dia sebenarnya gel, tapi karena udah langsung diaplikasiin gitu, kayak gini kan langsung aku seret tadi, dia nggak terlalu keliatan kayak gel, jadi sebenarnya, dia gampang banget di blend, dan gampang banget menesapnya, oke contohnya kayak gini, ini aku pakai tadi agak tebal, tapi karena dia termasuk gampang nyerap, jadi cuma aku tap-tap bibir aku kayak, langsung nyerap gitu, terus juga, aku ngerasa selama 4 harian aku pakai, ini emang bener ngelembabin sama ngelembutin bibir aku, tapi untuk bibir aku pecah-pecah ternutrisi, aku belum ngerasa, karena memang baru 4 hari, biasanya kalau skincare ataupun lipcare, itu butuh waktu 1-2 minggu, aku baru ngerasa perbedaannya, soalnya nggak se-instant itu juga, langsung di kulit bibir aku, untuk wanginya sendiri, kalau langsung dicium dari aplikatornya, aku ngerasa nggak ada wangi sama sekali, terus juga walaupun rositin, aku nggak ngerasa wangi sama sekali, tapi kalau pas digunainnya, aku ngerasa si Rolediginal ini mirip banget sama Permen Subus, kalau misalnya si rositin lip balm ini sama banget, kayak rosnya, vitamin E-nya, miklar water-nya si pons, ataupun kayak pons yang alfibacterial ini, wanginya bener-bener wangi mawar banget, kayaknya mawar-mawar gitu, terus juga, wangi yang didapatin di bibir aku, nggak yang wangi kenceng gitu, jadi wanginya bener-bener pelan juga, kayak halus gitu, nggak nyengat, jadi pas dipakain juga nggak terlalu bikin, bikin kayak nggak nyaman gitu, kalau aku kalau wanginya terlalu nyengat, juga kurang nyaman sih, untuk lemnya juga mereka bilang, kalau ini hegenis, karena dia pakai aplikator, tapi menurut aku, sorry banget, ini kurang hijenis, kalau untuk aplikator, kalau sering-sering mungkin, kalau misalnya penggunaannya, satu bulan, dan itu pagi malam-pagi malam, it's okay, kumannya nggak terlalu menumpuk, kalau kayak gini dipakai terus tulisan, ya kumannya menumpuk gitu sih, jadi lebih baik diganti, lebih cepat, kayak misalnya udah, dipakai berapa kali, baru diganti, soalnya emang, aplikator kayak gini, kurang atau nggak, kalau mau dipakai, dikeluarin isinya di tap-tap, tapi nanti aku bakalan nunjukin, cara penggunaannya, di belakang, cara penggunaannya langsung dari aplikatornya, sebenarnya aplikatornya tuh, enak banget dipakainya di bibir, cuma ya, kalau langsung dipakai terus-terusan juga, kan nggak bagus juga, karena aku juga bisa numpuk, untuk harga 28.010 gram, aku rasa worth it banget untuk dibeli, karena pertama, ini marketingnya pinter banget, pinter banget, karena mereka mengeluarkannya sebelum puasa, yang dimana orang-orang pasti nyari lip chair, lip balm, yang bikin bibir nggak pecah-pecah, karena kita kurang terdehidrasi selama puasa, ini pinter banget marketingnya, aku nggak ngerti lagi, terus juga, yang kedua, aplikatornya gampang banget digunain, terus nyaman banget, aman banget, terus juga, enak banget ini, seriously, kayak, walaupun dia, bentuknya gel gitu, tapi dipakai tuh, nggak ngerasa tebel gitu, ringan banget, meskipun, produknya kita kebanyakan, kepakainya itu, ringan banget, nah, ini yang aku suka selanjutnya, dia juga bisa dijadiin, kayak lip tint, lip gloss, sorry, lip gloss, jadi kayak glossy gitu, apalagi kalau misalnya, pas lagi buang puasa nanti, ini pasti bakalan, dicari banget, karena, orang-orang pasti kan, udah nyari untuk lip balm, pasti kan kalau sekarang, kalau pakai lip matte doang, juga kayak kering banget kan, jadi orang pasti, gunain lip balm, ataupun, gunain lip gloss gitu, tapi kalau menurut aku, orang mendingan lebih milih, kayak gini lip balm, yang bisa dipakai, kayak lip gloss gitu, ini cantik banget, warnanya ini, aku cuma pakein, dikit di bagian dalam, lipstick matte, aku bahkan ngeliatin, cara penggunaannya, serta, before after, rositin, dan original, pertama original dulu ya, nah, sambil gitu, aku bahkan ceritain juga, kalau misalnya, ini kan lip care, lip balm gitu, tapi aku gunain pake lip gloss, kalau misalnya, dipake bawa makan, ataupun minum, kalau sudah pake produk, Voselin ini 15 menitan, itu aku ngerasa, masih nge-stand, rasa lembabnya di bibir aku, tapi memang, ini transfer banget, karena memang, sudah langsung gak ada gitu, produknya di bibir, cuma aku seneng banget, sama yang rositin, karena memang, dia bisa jadi, kayak lip gloss gitu, jadi kayak, warna bibir tuh, keliatan lebih, mengkilat, oke, tadi cara penggunaannya, aku udah jelasin, pake video, nah, cukup sekian aja, kayaknya review dari aku, overall sih oke banget, bisa dibeli, dimanapun, di official store-nya, si minyamper juga bisa, jangan lupa like, komen, dan subscribe, thank you for watching you, and bye-bye,